Pemirsa seekor harimau benggala kembali dilahirkan di kebun binatang Bandung. Wali kota Bandung, Odet Muhammad Daniel menjadi orang tua asuh anak harimau tersebut dan memberinya nama Donggala. Anak harimau yang dilahirkan pada Kamis 22 Agustus 2018 ini menjadi anak asuh Odet Muhammad Daniel yang saat ini menjabat sebagai wali kota Bandung. Karena bertepatan dengan bencana gempa dan tsunami yang menimpa Donggala, Sulawesi Tengah, Odet pun memberi nama harimau betina ini Donggala. Jadi gini, ini sebagai momentum ya, saya kira-kira mengingat kita nanti di masa yang akan datang, ya mungkin 10 tahun, baru saja kemudian, 10 tahun, nanti apa yang si Donggala ini sudah besar gitu kan. Nah, nama ini saya sandarkan kepada peristiwa Donggala yang sekarang saya mendapatkan peristiwa ini. Saya menurut-menurutnya pengingat kita, ya itu saja. Donggala merupakan satu dari dua anak harimau benggala yang dilahirkan Agustus lalu dari induknya yang bernama Syila dan Syaruhkan. Namun, saudara Donggala mati dimakan induknya diduga karena kondisinya yang lemah. Berat badan Donggala saat itu mencapai 730 gram dan saat ini mencapai 3,1 kilogram. Harimau benggala ini, Alhamdulillah, kita sudah lahir lagi, generasi kedua setelah yang tahun kemarin, yang sekarang lahirnya dua, mati satu, yang tersisa itu satu ekor ini. Dari induknya yang tetap, apa, Syila dan bapaknya jantannya Saruhkan. Terus kemudian pada saat lahir, satu anak dimakan, kita ambil yang satu ini, kemudian dirawat di nursery. Itu bagian perawatan anak-anak satwa yang baru lahir. Dengan kelahiran Donggala, kini kebun binatang atau Bandung Zoo memiliki koleksi 5 harimau benggala. Pihak Bandung Zoo pun berharap, pemerintah kota Bandung lebih memperhatikan kebun binatang Bandung. Sedangkan wali kota Bandung berharap, tidak banyak perubahan pada kebun binatang Bandung, terutama pohon-pohonnya. Hal tersebut karena, lokasi ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau di kota Bandung.